Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang cara format flashdisk untuk bootable windows hanya menggunakan common prompt Jadi simak sampai habis tutorialnya Sebelumnya kalian pastikan terlebih dahulu flashdisk sudah tertancap ke laptop atau komputer kalian Selanjutnya kalian jalankan run dengan menekan windows bersamaan dengan tombol R Kemudian ketikkan disk part Klik ok Setelah muncul jendela baru seperti ini ketikkan list disk kemudian tekan enter Disini muncul 2 device penyimpanan dengan kode disk 0 dan disk 1 Disk 0 ini merupakan hard disk saya kemudian disk 1 merupakan flashdisk yang saya masukkan ke dalam laptop Kemudian ketikkan select disk 1 Kemudian tekan enter Kemudian akan muncul keterangan this one is now the selected disk Berarti disk 1 merupakan disk yang terseleksi Selanjutnya kalian masukkan perintah clean Kemudian kalian enter Selanjutnya kalian buat partisi pada di satu dengan mengetikan create partition primary Kemudian tekan enter Kemudian kita aktifkan partisi dengan memberikan perintah aktif Kemudian tekan enter Dan tahap akhirnya teman-teman kalian ketikkan format FSV32 Kemudian untuk labelnya terserah kalian disini saya menuliskan windows 10 Ini nanti akan menjadi nama dari flashdisk kalian Spasi quick Kemudian tekan enter Maka proses format flashdisk akan berjalan Tunggu proses format flashdisk selesai Kemudian flashdisk akan disiap digunakan untuk penyimpanan bootable windows Oke teman-teman sekian dulu tutorial kali ini Pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang cara install windows 10 Jadi silahkan kalian klik subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika saya upload tutorial menarik lainnya Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya Jangan lupa nyalakan loncengnya 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 Terima kasih.